Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 18 Hang San tertawa mengejek Wah, kiranya kalian adalah pemberontak-pemberontak kalian memang benar Para pembesar lalim yang melaksanakan pengumpulan tenaga pekerja terusan Memang patut dibasmi tiba-tiba Giyokjo berkata dan hal ini diam-diam mengejutkan hati Hang San Kiranya gadis perkasa ini pun setuju dengan para pemberontak itu Dia sendiri sebetulnya tidak peduli akan pemberontakan terhadap pemerintah Dia hanya akan bertindak demi keuntungan diri sendiri Dan apa untungnya menentang pemerintah? Akan tetapi karena dia melihat betapa gadis itu membenarkan mereka yang menentang pemerintah Dia pun pura-pura setuju Memang, para pembesar itu menjemukan sekali Korup dan tukang menerima sogokan Mereka menindas rakyat untuk menggendutkan perut sendiri mengangguk-angguk Walaupun dalam hatinya berbisik bahwa apa salahnya dengan perbuatan seperti itu Semua orang di dunia ini mencari kesenangan bagi diri sendiri Mendengar ucapan dua orang muda yang tadi mereka saksikan sendiri keihayannya Orang-orang yang menamai dirinya pejuang rakyat itu merasa gembira sekali Mereka lalu mengundang Giokcu dan Hang San untuk berkunjung ke tempat tinggal pimpinan mereka untuk berkenalan Beng Cu, pimpinan rakyat, akan merasa gembira sekali Kalau dapat bertemu dan berkenalan dengan jiwi yang gagah perkasa Yang tadi telah membantu kami Sebetulnya Hang San tidak tertarik akan Tetapi karena Giokcu ingin sekali tahu lebih banyak tentang orang-orang yang dianggapnya gagah perkasa Dan berjiwa patriot, pembela rakyat tertidas itu Ia menerima undangan mereka dan dengan Sendirinya Hang San menerimanya Pemuda ini tidak ingin segera berpisah dari gadis yang membuatnya tergila-gila itu Maka, pergilah mereka berdua bersama tiga orang pimpinan itu Menyusup-nyusup ke dalam hutan dan akhirnya mereka tiba di dekat sebuah bangunan darurat Yang berdiri di tengah-tengah hutan Di tempat yang amat liar dan tak pernah digatangi orang dari luar Bangunan darurat itu terjaga kuat dan di belakang bangunan itu terdapat sebuah dataran luas Di mana terdapat banyak sekali pria yang sedang berlatih silat Kiranya tempat ini menjadi sarang para pemberontak yang menamakan diri mereka pejuang rakyat itu Dan memang harus diakui bahwa banyak pula penduduk dusun Terutama mereka yang masih muda Yang melarikan diri karena tidak mau dijadikan pekerja paksa Ditampung oleh gerombolan ini dan menjadi anggauta pejuang Dipandang sepintas lalu Memang mereka pantas dinamakan pejuang yang hendak membela rakyat dari penindasan Dan para pembesar yang menyalahgunakan perintah dari istana dalam hal pembuatan terusan itu Gyokcu sendiri tertarik dan merasa kaget kepada mereka Maka ia mau diajak ke situ untuk bertemu dan berkenalan dengan orang yang menjadi Bengcu Pemimpin rakyat Yaitu yang memimpin gerakan membela rakyat tertindas itu Di dekat bangunan besar terdapat pula banyak pondok yang didirikan oleh para anggauta pemberontak Bahkan terdapat pula banyak wanita dan kakan-kanak Yaitu keluarga dari mereka yang terpaksa melarikan diri Yang dikejar-kejar petugas untuk menjadi pekerja paksa Melihat ini, Gyokcu merasa makin suka kepada mereka Ia teringat akan keadaan dirinya sendiri Orang tuanya juga terpaksa melarikan diri dusun mereka Mendiang ayahnya, Hyokgi, adalah seorang pejabat lurah Kiong Chung Di tepi Wonho Karena ayahnya itu dipaksa oleh pembesar atasan Untuk mengumpulkan semua pemuda dusun itu Agar menjadi pekerja paksa Ayahnya merasa tidak sanggup dan diam-diam melarikan diri Karena dia tahu akan kegagalan atau ketidaksanggupan itu Tentu akan berakibat hukuman berat baginya Dalam pelarian ini, ayahnya dan ibunya tewas oleh Liu Bokki Sampai sekarang, ia belum berhasil menemukan Liu Bokki yang membunuh ayah dan ibunya Karena persamaan nasib itulah Maka diam-diam Gyokcu merasa suka kepada para pemberontak ini Mereka memasuki rumah dan setelah tiga orang pimpinan para penyerang kereta Liu Taijin tadi melaporkan ke dalam Gyokcu dan Hang San dipersilakan masuk ke dalam ruangan belakang Sebuah ruangan yang luas dan di situ ketulan sedang diadakan pertemuan Cara para pimpinan pejuang dan berapa orang suku bangsa Hui Di atas meja panjang sederhana terdapat hidangan sederhana dan arak Dan ada sembilan orang duduk mengepung meja panjang Saling berhadapan dan suasananya cukup gembira dan bersemangat Ketika dua orang muda itu memasuki ruangan Sembilan orang yang sudah menerima laporan itu segera bangkit berdiri dengan sikap hormat Seorang di antara mereka, seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 64 tahun Segera berkata dengan suara nyaring Selamat datang, dua orang saudara muda yang lihai Kami girang sekali mendengar bahwa Jiwi, Anda berdua, telah membantu anak buah kami Silakan Jiwi mengambil tempat duduk Gyokcu dan Hang San mengangguk dan mengucapkan terima kasih Lalu mereka mengambil tempat duduk yang masih kosong, menghadapi kakek yang bicara tadi Setelah mereka duduk, sembilan orang itu pun duduk dan kakek tinggi kurus yang wajahnya menyeramkan itu Segera menuangkan arak ke dalam dua cawan bersih dan memberikannya kepada dua orang tamu muda itu Saudara sekalian, mari kita mengucapkan selamat datang kepada orang pendekar muda ini Jiwi, silakan minum dan menerima ucapan selamat datang dari kami Berkata demikian, dia berdiri mengangkat cawan arak Diturut oleh delapan orang lain dan terpaksa Liokcu dan Hang San juga mengangkat cawan arak mereka dan meminumnya Giyokcu dan Hang San juga memperkenalkan diri dan Kim Bwe Enggangok berkata sambil tersenyum Kunjung Jiwi sungguh menambah kegembiraan kami Kami mendengar bahwa Jiwi memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali dan titik agaknya Jiwi juga membenci para pembesar yang menindas rakyat jelata Kami akan menerima dengan penuh kegembiraan kalau Jiwi suka bekerjasama dengan kami Giyokcu mengerutkan alisnya Hem, untuk bekerjasama, aku harus lebih dahulu mengetahui benar apa maksud tujuan kalian Dan bagaimana pula kekuatan kalian yang berani menentang para pembesar Berarti akan berhadapan dengan pasukan pemerintah Mendengar itu Hang San kagum dan mengangguk-angguk Gadis yang diam-diam di pujanya itu ternyata juga amat serdik Kim Bwe Eng Ganok tertawa bergerlak sehingga wajahnya yang menyeramkan itu sejenak nampak lucu Hahaha, Nona tidak perlu khawatir Biarpun kami hanya kelihatan sebagai pelarian di hutan begini Namun sesungguhnya kedudukan kami kuat sekali Di mana-mana kami mempunyai teman dan kalau dikumpulkan seluruhnya Anak buah kami mendekati 500 orang Kami sudah berhasil merampas atau mencuri barang-barang berharga dari para pembesar korup Kami kumpulkan dan jumlahnya cukup besar untuk membiayai ribuan orang pasukan yang akan kami bentuk Selain itu, ada pula para saudara suku bangsa hui yang mendukung gerakan perjuangan kami Mereka sanggup mengerahkan sedikitnya 2000 orang Dan juga mereka bersedia untuk menyumbangkan banyak emas yang mereka miliki Mendengar ini, diam-diam Hang San terkejut dan kagum Demikian banyaknya harta terkumpul dan dia mulai tertarik Ada harganya juga untuk dapat menjadi pimpinan dari gerakan menguntungkan ini Kalian memperkuat diri dan hendak membentuk pasukan Bahkan dibantu oleh orang-orang suku bangsa hui Apa maksudnya? Apakah hendak memerontak terhadap pemerintah? Mengadakan perang melawan pemerintah menghadapi pertanyaan yang langsung dan berterang itu Kim B.W. Enggang Lok nampak tertegun Akan tetapi Kim K.W. Pang Po Wen Tiong tertawa Hahaha, nona yang baik Kalau bukan kami para pendekar yang turun tangan membela rakyat Siapa lagi yang akan peduli? Kalau pemerintah sudah mulai menindas rakyat jelata Jalan apa lagi yang dapat kami tempuh selain menerontak? Kalau perlu, pemerintah ini digulingkan, diganti pemerintah baru yang tentu akan membahagiakan rakyat hem Dan kalian yang akan jadi penguasa baru G.W. Enggang Lok mendesak dengan alis berkerut Kalau perlu Ya, kalau perlu, kami para pendekar yang akan memimpin pemerintahan yang bersih dan mendatangkan kemakmuran bagi rakyat jelata Akhirnya Kim B.W. Enggang Lok dapat bicara dengan suara lantang Giyok Cukini diam saja akan tetapi di alam hatinya timbul keraguan Ia memang condong untuk menentang para penguasa setempat yang lalim Yang menyalahgunakan kekuasaan Memaksa rakyat untuk menjadi pekerja paksa membangun waduk dan terusan Akan tetapi hal itu bukan berarti harus memberontak dan mengobarkan perang terhadap pemerintah Perang berarti kesengsaraan baru bagi Rakyat yang mungkin jauh lebih parah daripada kerja paksa itu sendiri Ia ragu dan sangsi Kesempatan itu dipergunakan oleh Hang San untuk bicara Suaranya lembut dan halus Namun lantang sehingga terdengar jelas oleh semua orang yang berada di ruangan itu Bahkan para petugas jaga di luar ruangan itu pun ikut mendengarkan Aku dapat menghargai usaha kailan untuk membebaskan rakyat dari penindasan Akan tetapi, untuk dapat melawan pasukan pemerintah Selain harus memiliki moda lemas yang banyak untuk persiapan melatih pasukan Dan memiliki jumlah pasukan yang kuat Juga harus pula memiliki pimpinan yang cakep Tidak tahu syarat apa yang menentukan orang diangkat menjadi pimpinan dari gerakan yang mulia ini Berkata demikian, dengan sinar mata, tajam menyelidik Hang San memandang bergantian kepada Beng Cu dan wakilnya itu orang pimpinan itu saling pandang Terdengar suara Kim Bo Eng Gan tertawa disambung suaranya yang lantang Hahaha, pertanyaanmu sungguh lucu, orang muda yang gagah perkasa Syarat apa yang menentukan orang diangkat menjadi pimpinan dalam perjuangan membela rakyat ini? Tentu saja dia harus cerdik, bijaksana, gagah perkasa memiliki pengalaman yang matang dan luas Hanya itu saja, Paman Gan Lok Engkau melupakan syarat yang terutama dan mutlak penting Ketua Persekutuan Pemberontak itu mengerutkan alisnya Pemuda itu boleh jadi lihai ilmu silatnya Akan tetapi sikapnya tidak menyenangkan, tidak mau menghormati cuan rumah dengan sebutan Beng Cu Hem, orang muda, apa maksudmu dengan syarat yang terutama itu untuk memimpin rakyat dalam masa damai Memang dibutuhkan pemimpin yang sudah berusia lanjut karena orang tua lebih teliti, sabar dan tekun Akan tetapi, memimpin rakyat dalam masa perang dibutuhkan seorang pemimpin yang masih muda, penuh semangat yang mengebu Barulah diharapkan perjuangan akan berhasil baik orang muda Si Gan, kata-katamu sayang sekali kurang tepat bantah Kim Bwe Engkau yang mulai merasa panas perutnya Dalam perjuangan, semangat besar saja tidak ada gunanya tanpa diimbangi kepandayan yang tinggi Seorang pemimpin muda, biarpun semangatnya mengebu, jelas kepandayanya belum matang dan pengalamannya belum luas sehingga perjuangan itu akan gagal Keliru sama sekali pendapat paman gan itu Hang San membantah suaranya juga nyaring walaupun wajahnya masih berseri jenaka Biarpun berpengalaman, mana mungkin seorang yang sudah tua dapat menjadi seorang yang gagah perkasa dan kuat? Semangatnya juga pasti sudah layu dan apa yang dapat diharapkan dari pimpinan yang tua loyo Tentang kepandayan, belum tentu yang muda kalah oleh yang tua Hal ini perlu dibuktikan Aku yang masih muda ini, belum tentu kalah melawan orang-orang tua Seperti kedua paman yang menjadi ketua dan wakil ketua di sini mendengar ucapan yang mengandung tantangan ini Kim Kau Pang, Tongkat Monyet Temas, Poel N. Tiong yang wataknya angkuh itu menjadi marah dan tidak dapat menahan kesabarannya lagi Dia sudah bangkit berdiri dan tubuh yang gendut pendek itu sama sekali tidak mengesankan ketika dia marah Namun suaranya menggeledek karena dalam kemarahannya dia telah mengerahkan hikang dari perutnya Dan matanya melotot mengeluarkan sinar berapi Bocah si Ken Sungguh hengka sombong dan suka beradak Biarpun belum tentu aku Kim Kau Pang, Poel N. Tiong dapat mengalahkanmu Akan tetapi jangan dikira aku takut Mari, coba bukti bahwa omonganmu tadi bukan bual belaka berkata demikian Si pendek gendut ini sudah melompat ke tengah dengan sambil memutar tongkatnya Tongkatnya itu setinggi tubuhnya dan berlapis emas sehingga ketika diputar berubah menjadi payung emas yang lebar Giyok Chu mengerutkan alisnya Sebetulnya ia tidak setuju dengan sikap yang diperlihatkan Hang San tadi Mereka datang sebagai tamu yang dihormati Akan tetapi pemuda bercaping lebar itu malah mengeluarkan kata-kata yang mengandung celaan dan tantangan dengan sikap memandang rendah terhadap suan rumah Akan tetapi karena ia pun tidak mempunyai hubungan apapun dengan Hang San Ia merasa bahwa segala tingkah laku pemuda itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya Ia lupa bahwa datang dan bergerak di samping Hang San sehingga pihak cuan rumah menganggapnya sebagai sekutu atau kawan baik pemuda itu Giyok Chu diam dan ingin menyaksikan bagaimana perkembangan selanjutnya setelah Hang San ditantang mengadu ilmu oleh Kim Kau Pang Po Wen Tiong Ia pun ingin melihat bagaimana lihainya Hang San dan bagaimana wakil ketua para pemberontak akan mempertahankan kehormatan dirinya Sebagai seorang tokoh yang dipilih sebagai wakil ketua, lah tidak akan mencampuri urusan mereka Ditantang oleh wakil ketua itu, Hang San tersenyum Memang inilah yang kehendakinya Begitu tadi mendapat keterangan akan kekayaan yang dimiliki gerombolan pemberontak ini Hatinya sudah merasa amat tertarik Apalagi terdapat kemungkinan kemenangan besar di mana para pemimpin mendapat kesempatan untuk merebut tahta kerajaan Betapa muluknya? Inilah yang dicarinya kekayaan besar dan kedudukan tinggi Dua hal yang dahulu juga dikejar-kejar mendiang alihahnya Dia tahu bahwa ayahnya tidak pernah berhasil karena ayahnya mencarinya melalui jalan yang biasa dilalui golongan sesat Dia sendiri harus mengubah siasat itu Dia tidak ingin sekedar menjadi pimpinan golongan hitam yang selalu dimusuhi pemerintah Kalau saja dia mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan Maka, melihat kemungkinan, betapapun kecilnya segi gerakan ini Untuk merampas kedudukan dan kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang menguasai pemerintahan Ia tidak mau menyianyikan kesempatan itu Dengan sikap tenang sekali, senyum tak pernah meninggalkan bibirnya Bangkit dan menoleh ke arah Giyokcu Seolah hendak minta persetujuannya atau hendak melihat bagaimana sikap gadis yang amat menarik hatinya itu Akan tetapi, Giyokcu bersikap acuh saja Maka dia pun lalu melangkah dan menghsempiri orang yang menantangnya Hongsan melihat betapa banyak anak buah gerombolan pemberontak itu Juga orang-orang Hui yang puluhan orang banyaknya berada di luar Demikian ia pula yalamicin kepala suku Hui yang hadir di situ Kini menaruh perhatian Mereka menonton dengan sikap tegang dan tertarik Dia pun tersenyum, inilah kesempatan baik baginya untuk memperlihatkan kepandayan dan menciptakan kesan yang baik Kalau dia ingin berhasil mendapatkan kedudukan seperti yang dikehendakinya Paman Po Wen Tiong, sama sekali aku bukan sombong atau berlagak Aku berbicara sejujurnya saja karena aku merasa kagum kepada semua saudara Yang telah berani melawan pemerintah yang menindas rakyat Justru karena aku kagum dan suka, maka aku ingin melihat pasukan pejuang yang kokoh kuat Dipimpin oleh orang-orang yang tepat, bukan oleh orang-orang tua yang sepantasnya hanya menjadi penasehat di belakang saja Kalau Paman masih penasaran dan hendak membuktikan kebenaran omonganku Silakan berkata demikian Hongsan sudah mengeluarkan pedang dan sulinya Dengan lagak seorang pendekar yang gagah perkasa, dia pun memasang kuda-kuda, menyilangkan pedang dan suling di depan dada, tersenyum dan nampak tenang dan memandang rendah sekali Makin panas rasa hati Po Wen Tiong adalah seorang pendekar yang terkenal kelihayannya Nama julukannya sudah dikenal di dunia persilatan, terutama di sepanjang lembah Wen Ho sebelah selatan Jarang ada ahli silat yang akan mampu menandingi tongkatnya yang berlapis emas itu Selama bertahun-tahun ini, hanya Kim Bwe Eng Gan Lok saja yang mampu menandingi dan mengalahkannya ketika kelompok pejuang itu mengadakan pemilihan ketua Akhirnya, Gan Lok yang terpandai dipilih menjadi ketua dan dia menjadi orang nomor dua Di samping masih ada belasan orang pembantu yang kesemuanya tidak ada yang dapat mengungguli ilmu kepandainya Dia dihormati oleh ratusan orang anak buah persekutuan mereka, bahkan dihormati Yalami Chin, kesukui yang mempunyai anak buah ribuan orang Dan sekarang, seorang pemuda ingusan yang memiliki sedikit ilmu silat saja berani menghina dan menantangnya Mengatakan bahwa dia Gan Lok tidak tepat menjadi pemimpin para pejuang Bocah Sikhen Kalian datang sama nona ini sebagai tamu dan kami hormati Akan tetapi sekarang engkau menantang kami Aku peringatkan bahwa kalau aku sudah menggerakan Kim Kau Pang ini untuk menyerang orang Andai kata orang itu tidak mati pun, sedikitnya tentu akan patah tulang dan terluka Aku tidak ingin dikatakan sebagai orang yang mencelakai tamunya mendengar ucapan wakil ketua dari persekutuan pejuang itu Giyok Ju merasa tidak enak juga Maka cepat ia berkah hendaknya semua orang mengetahui bahwa kedatanganku bersama saudara kan hanya kebetulan saja Di antara kami tidak ada hubungan persahabat kami pun merupakan orang-orang yang baru saja bertemu dan berkenalan Oleh karena itu, apa yang dia lakukan bukanlah tanggung jawabku Harap aku tidak diikut-ikutkan lalu cepat ia menambahkan Aku pun bukan seorang tamu yang suka menghina tuan rumah yang telah menerimaku dengan baik Pernyataanku ini sejujurnya bukan berarti aku takut menghadapi apa dan siapapun Wajah Hang San menjadi agak kemerahan mendengar ucapan gadis itu Akan tetapi, karena memang kenyataannya Demikian, dia pun hanya tersenyum Lalu berkata halus Nonabu memang tidak ada sangkutannya dengan keinginanku menguji kepandayan para pimpinan pejuang Paman Pung, jangan khawatir Tidak akan ada yang menuduhmu tuan rumah yang mencelakai tamunya Karena tongkatmu itu sama sekali tidak akan mampu melukai aku Apalagi menjatuhkan aku Majulah dan buktikan sendiri biarpun ucapan ini nadanya halus Namun tetap saja masih mengandung ejekan yang memandang rendah Bagus, Ken Hang San Lihat tongkatku mentak Poh Wen Tiong yang memang wataknya angkuh dan keras Tongkat yang diputar-putar seperti payung itu kini menjadi sinar bergulung-gulung Dan tiba-tiba mencuat ke arah Hang San dengan kecepatan kilat dan terdengar suara mengaung Para pimpinan persekutuan itu Teranggak bunga api berpijar ketika ujung tongkat bertebu pedang Dalam pertempuran tenaga ini, Hang San sengaja hendak mengukur sampai di mana kekuatan lawan Maka dia hanya mengerahkan tiga perempat tenaganya saja Dan akibat benturan tenaga melalui senjata mereka, keduanya terhuyung ke belakang Melihat kenyataan ini, Poh Wen Tiong terkejut sekali Dia telah menyerahkan semua tenaganya Namun ketika pemuda itu menangkis Dia sampai terhuyung dan telapak tangannya terasa panas Walaupun pemuda itu juga terhuyung Namun hal ini sudah membuktikan bahwa pemuda itu memang memiliki tenaga yang sama kuatnya Dengan di adil lain pihak Hang San tersenyum dan merasa girang Dia tahu bahwa tenaganya lebih kuat Kembali Poh Wen Tiong menyerang Sekali ini menggerakkan tongkatnya dengan cepat Dan dia memainkan ilmu tongkat Kim Kau Pang Hoat Yang kabarnya merupakan ilmu tongkat yang hebat Warisan dari ilmu tongkat yang dimainkan oleh San Gokong si Raja Monyet Di dalam cerita Dongeng Si Yew terdapat seorang tokoh monyet dewa bernama Gokong yang amat sakti San Gokong ini memiliki tongkat emas yang disebut Kim Kau Pang Benar atau tidak ilmu tongkat yang dimainkan Poh Wen Long itu warisan dari San Gokong Tidak ada yang tahu karena San Gokong pun hanya merupakan seorang tokoh dalam Dongeng saja Dongeng tentang perjalanan seorang pendeta Buddha melakukan perjalanan dari Tiongkok ke India Dan di sepanjang perjalanan bertemu dengan siluman-siluman yang mengganggunya Dongeng tentang konflik antara kebaikan dan kejahatan Tentang setan-setan dan dewa-dewa Namun, diam-diam Hang San harus mengakui bahwa memang tongkat di tangan si gendut pendek itu berbahaya sekali Ilmu tongkat yang dimainkan amat tangguh mempunyai gerakan yang kuat dan cepat Bagaimanapun juga, karena tingkat kepandainya lebih tinggi dengan mudahnya dia mampu menghindarkan semua serangan tongkat Bahkan melakukan pembalasan dengan pedang diseling oleh totokan-totokan suling di tangan kiri Yang merasa terkejut sekali adalah Kim Kau Pang Po Wen Tiong Setelah bertanding selama 25 jurus belum juga dia mampu mengalahkan lawannya Apalagi kini dia merasakan betapa setiap kali tongkatnya bertebu pedang Tangannya tergetar semakin keras beberapa kali hampir saja ujung suling berhasil menotok jalan darahnya Sehingga dia terpaksa melempar tubuh ke belakang untuk menyelamatkan diri Nafasnya sudah mulai memburu Maklum, usianya yang sudah 64 tahun itu tentu saja tidak dapat disamakan dengan daya tahannya 2-30 tun yang lampau Sedangkan lawannya ialah seorang yang masih mudah belia Maka jelaslah kalau mengandalkan daya tahan dan pernafasan, dia akan kalah Singgah Beret Kim Kau Pang Po Wen Tiong terkejut bukan main dan dia terhuyung Ujung bajunya terpotong oleh sambaran pedang Dalam keadaan terhuyung, dia masih dapat mengerahkan tongkatnya menyerang dengan sambaran ke arah kepala lawan Serangan yang juga dimaksudkan agar lawan tidak dapat mendesak dia yang sedang terhuyung Akan tetapi, Hang San sudah menyelipkan suling diikat pinggangnya dan dengan tangan kirinya, dia menyambut tongkat yang gerakannya tidak begitu kuat lagi Dia berhasil menarik menangkap ujung tongkat, ditariknya dengan pengorahan tenaga sehingga pemilik tongkat itu ikut tertarik Kalau Hang San menghendaki, dalam keadaan seperti itu, sekali menggerakan pedangnya tentu tidak akan dapat merobohkan lawan bahkan membunuhnya seketika, tetapi dia terlalu cerdik untuk terbuat seceroboh itu Pedangnya tidak digerakan, akan tetapi kakinya yang bergerak menyambar ke depan dalam sebuah tendangan yang terarah Des tubuh wakil ketua terlempar dan tongkatnya berpindah tangan Kim Kau Pang Po Wen Tiong meringis dan merangkak, berusaha untuk bangun Melihat ini, Kim Bwe Eng Lok menjadi marah sekali Melihat wakilnya direbohkan tamu, tanpa alasan dia merasa terhina dan dia pun sudah bangkit berdiri Orang muda Shik Han, Eng Ka sungguh keterlaluan Karena tamu sudah melakukan pelanggaran, aku sebagai tuan rumah terpaksa harus memberi hajaran Dia sudah melolos senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang golok yang gagangnya dipasangi rantai besi yang panjangnya ada 2 meter Rantai yang tadinya melilit pinggangnya Juga dia memasangkan sabuk tempat penyimpanan belasan batang pisaunya Ketua ini dijuluki Kim Bwe Eng, Garuda Ekor Emas, karena dia pandai memergunakan senjata rahasia pisau Terbang yang bentuknya seperti 4 ekor burung dan berwarna merah Pisau-pisau itu disimpan di sabuk dan dapat pergunakan setiap saat dan kabarnya Ketua ini memiliki kepandayan yang didisebut Pek Tong Cho An Yang Dalam jarak 100 kaki mengenai sasaran Bahkan ada yang bilang bahwa sambitan pisau terbang dari ketua ini tidak pernah tidak mengenai sasaran Dengan sikap tenang, Hong San sudah siap menghadapi lawan kedua yang dia tahu tentu lebih kuat itu Akan tetapi, sebelum Kim Bwe Eng Gang Lok menghampir lawan yang berdiri di tengah ruangan Tiba-tiba muncul 3 orang di ambang pintu dan seorang di antara mereka berseru Tidak perlu gangpan, ketua gang, sendiri yang turun tangan Biarkan kami memberi hajaran kepada bocah sombong yang masih berhutang pukulan kepada kami baik Kim Bwe Sem Ho, kalau kalian hendak mewakili aku menghajar bocah kurang ajar ini Silakan kata Seng Ketua yang duduk kembali Hong San menengok dan melihat 3 orang berpakaian kuning yang pernah ditemuinya di rumah makan hotin Tersenyum Wah, kiranya 3 ekor lalat dari rumah makan telah terbang pula sini Kami mendengar ini, terdengar suara ledakan-ledakan cambuk dan 3 orang telah mencabut senjata cambuk mereka Dan mereka kini menghadapi Hong San mereka adalah Kim Bwe Sem Ho Song An 3 orang jagoan yang biasa menjadi anak buah sewaan dari Ken Taijin Seorang di antara mereka, yang termuda dan bernama Lok Apin berusia 35 tahun, sudah membentak marah Orang muda yang sombong Di rumah makan engkau telah menghina kami dan sekarang engkau berani membuat kacau ini Engkau sungguh sudah bosan hidup katanya dengan suara lantang Hem, perlu dibuktikan dulu siapa yang sombong dan siapa yang menghina orang Di rumah makan, kalian sudah memperlihatkan tingkah sombong dan kurang ajar terhadap nona bu yang duduk di sana itu Dan sekarang mendengar nama julukanmu, kembali kalian bersikap sombong terhadap ketua gan Kalian berani menggunakan julukan Kim Bwe Hong, harimau ekor emas Nah, siapa yang sombong sekarang? Akan tetapi tidak mengapalah Kalau kalian hendak bertiga mengeroyok aku, aku pun tidak gentar sama sekali semua orang terkejut Kecuali Gio Acu tentu saja Semua orang tahu siapa adanya Kim Bwe Sam Ho dari Siung ini Mereka adalah tiga jagoan yang liai, yang menjadi orang-orang kepercayaan Chang Tae Jin kepala daerah Siungan Tiga orang jagoan inilah yang menjadi utusan Chang Tae Jin kalau mengadakan hubungan dengan persekutuan mereka Kim Bwe Sam Ho diutus oleh Chang Tae Jin untuk mencari keterangan ke situ ketika tadi mendengar bahwa usaha mereka untuk merampok liut Tae Jin itu mengalami kegagalan Diam-diam Chang Tae Jin mengadakan hubungan kerjasama dengan gerombolan pemberontak Biarpun pembesar itu sama sekali bukan seorang yang berjiwa patriot atau menderita karena melihat kehidupan rakyat yang sengsara tertindas oleh pemerintah yang mengerahkan tenaga rakyat untuk menjadi pekerja pembuat terusan besar Sama sekali tidak, bahkan sebaliknya malah Dia yang mendapat tugas untuk mengumpulkan tenaga, bahkan memeras rakyat Biaya yang datang dari kota raja masuk ke dalam gudang uangnya sendiri, sedangkan dengan kekuasanya, dia memaksa rakyat untuk menjadi pekerja paksa tanpa dibayar Tidak, kalau dia bersekutu dengan perkumpulan yang menamakan diri pejuang yang disebut Pau Beng Pang, perkumpulan penjaga rakyat, itu adalah karena dia melihat keuntungan-keuntungan di sana Dia pun diam-diam menjadi sekutu perkumpulan itu Kalau perkumpulan itu berhasil kelak sehingga dapat merebut kekuasaan, dia tentu akan ke bagian kedudukan tinggi sebagai sekutu Andai kata gagal pun, dia sudah mendapat keuntungan karena lain kedudukannya sekarang tidak akan diganggu, juga Dia masih memperoleh bagian kalau terjadi perampokan harta para pembesar dan hartawan seperti mereka rencanakan bersama tadi Dia menyogok Liu Taijian dengan maksud agar mendapatkan laporan baik ke atasan di kota raja, dan diam-diam dia menghubungi Pau Beng Pang agar harta itu dirampok dan tentu dia pun akan memperoleh bagian Diam-diam Giyok Chu mengerutkan alisnya dan merasa heran melihat munculnya tiga orang dari sewangan ini Dari sikap mereka ketika berada di rumah makan, yaitu selagi mereka marah-marah dan hendak menyerang Hang San Mereka seperti mati kutu dan tidak berani ribut-ribut karena ruangan restoran akan dipergunakan oleh Chang Taijin Ia sudah menduga bahwa tiga orang jagoan takut atau setidaknya segan kepada pembesar-pembesar itu Akan tetapi bagaimana sekarang tahu-tahu mereka memiliki hubungan baik dengan para pemberontak yang memusuhi para pembesar? Apakah tiga orang jagoan memang merupakan mat-mat-at pihak pemberontak untuk menyelidiki keadaan para pembesar di kota-kota? Akan tetapi ia pun diam saja dan hanya menonton Kini ia pun sudah dapat melihat betapa lihainya Ken Hang San dan diam-diam, merasa kagum Pemuda itu selain memiliki kepandayan tinggi, juga amat tabah dan berani Di dalam sarang gerombolan yang demikian kuatnya, di mana tidak saja terdapat banyak orang pandai, akan tetapi juga memiliki anak buah yang amat banyak Kalau mereka itu mengerahkan orang-orang yang melakukan pengeroyokan, sungguh amat berbahaya bagi keselamatan Hang San akan Tetapi, Hang San kelihatan tenang saja, bahkan gembira seolah-olah dia sudah merasa yakin akan hasil baik akibat olahnya itu Kini pemuda itu berhadapan dengan Kim BWSM Ho, dan Giyok Chu diam-diam ingin sekali melihat bagaimana kelanjutan olah pemuda itu Sekali ini, setelah tadi menyaksikan kelihatan Hang San, diam-diam ia memperhitungkan bahwa walaupun tiga orang itu juga merupakan lawan berat Namun jelas bahwa pemuda itu akan mampu memeladiri dengan baik dan bukan tidak mungkin akan dapat mengalahkan tiga orang lainnya itu pula Semua orang merasa terkejut dan juga penasaran mendengar pemuda itu menantang Kim BWSM Ho untuk maju mengeroyoknya Walaupun mereka itu banyak yang merasa kagum kepada Hang San Semua orang tahu bahwa tingkat kepandayan Kim BWSM Ho itu masing-masing tidak jauh bedanya dengan tingkat kepandayan wakil ketua yang tadi kalah Kalau mereka maju bersama, arti merupakan lawan yang tiga lebih berat daripada Kim Kau Pang Po Wen Tiong Kim BWSM Ho juga merupakan orang-orang yang angkuh dan tinggi hati terlalu menghargai diri sendiri terlampau tinggi hati sehingga biasanya mereka memandang rendah kepada orang lain Karena merasa diri sudah jarang ada yang dapat melawan itu, mereka pun hampir tidak pernah maju bersama Seorang saja dari mereka sudah jarang menemukan tanding Akan tetapi, tadi ketika mereka datang, mereka sempat melihat betapa wakil ketua Pou Beng Pang kalah oleh pemuda itu Maka, tentu mereka pun merasa gentar kalau harus maju seorang demi seorang Kini, mendengar pemuda itu menantang mereka untuk maju bersama mengeroyok tentu saja mereka menjadi girang Mereka tidak perlu merasa kehilangan muka sekarang kalau maju bersama, karena mereka ditantang Bagus! Orang muda yang sombong memang agaknya sudah nasibmu untuk mampus di tangan kami Kami menerima tantanganmu untuk maju bersama sambil berkata demikian Tio Kuan, orang tertua dari mereka sudah menggerakkan cambuknya ke atas kepala, diikuti pula oleh dua orang temannya Tar-tar-tar suara cambuk meledak-ledak di udara dan nampak asap mengepul Tiga orang yang berpakaian serba kuning itu sudah berpencar mengepung Hang San dari tiga penjuru, cambuk mereka meledak-ledak di atas, seperti tiga ekor singa yang siap menubruk domba yang berada di dalam kepungan mereka Agaknya mereka seperti mengambil lancang-ancang untuk berlumba, siapa yang lebih dulu merobohkan lawan Hang San bersikap tenang namun penuh kewaspadaan Dia berdiri tegak, sama sekali tidak tegang dan bahkan melemaskan seluruh tubuhnya, namun setiap lembar syarafnya siap menghadapi serangan dari manapun datangnya Pedang di tangan kanan dan suling di tangan kiri seolah-olah tak terasa lagi oleh kedua tangannya, seolah-olah kedua senjata itu telah menjadi bagian dari tangan Tenaga sakti berputar-putar dalam pusarnya, siap dikirim kemana saja bagian tubuh membutuhkan Tiba-tiba ada sinar emas menyambar dari arah kiri, menyambar bagaikan kilat dari angkasa, mengarah kepala Hang San pemuda yang sudah siap siaga memiringkan tubuhnya dan cambuknya menyambar tanpa suara itu memecut lewat Akan tetapi segera disusul menyambarnya cambuk dari kanan dan dari depan Namun, dengan gerakan yang amat gesit, Hang San dapat mengelak dari sambaran dua batang cambuk itu Sebelum dia sempat berbuat sesuatu untuk membalas, cambuk pertama sudah menyambar lagi dan kini, tiga batang cambuk itu sambung-menyambung Menyerang bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan kepada Hang San untuk membalas sama sekali Hang San memergunakan kesigapannya, dengan dasar ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi, tubuhnya lenyap menjadi bayangan yang berkelebatan di antara tiga gulungan sinar cambuk Diam-diam dia terkejut juga Kiranya setelah bekerja sama, tiga batang cambuk ini amat berbahaya Kalau dilanjutkan begini, dia selalu akan diserang dan tidak ada kesempatan lagi untuk membalas Namun, Hang San adalah seorang yang amat cerdik Sebentar saja dia sudah mendapat akal bagaimana agar dia dapat terlepas dari kepungan sinar cambuk itu Dia melihat bahwa cambuk-cambuk itu hanya menyerang secara bergiliran dan dia tahu mengapa demikian Kalau tiga batang cambuk yang panjang itu menyerang secara berbarengan ada bahayanya Ujung cambuk-cambuk itu akan saling bertemu, bahkan saling belit sehingga akan merugikan mereka sendiri Jelaslah bahwa kalau yang satu menyerang, yang dua lainnya hanya bersiap untuk menyusulkan serangan berikutnya Andai kata serangan pertama itu dapat dilakukan oleh lawan Dan kemanapun Hang San mengelak, selalu dalam pengawasan dua orang yang lain agar dapat menyusulkan serangan berikutnya yang tepat Mula-mula Hang San mencoba untuk menggunakan pedangnya menangkis serangan dengan maksud membabat putus cambuk lawan Akan tetapi, usahanya bukan saja gagal karena cambuk itu terbuat dari bahan yang kuat dan lembek Tidak mungkin dibabat putus, bahkan hampir saja pedangnya terampas karena ujung cambuk Bagaikan ekor ular, telah membelit pedang itu dan baru setelah sulingnya digerakan menghantam ke arah cambuk Pedangnya dapat terbebas Melihat betapa jalan satu-satunya hanyalah bahwa dia harus balas menyerang seketika, Hang San lalu mengubah siasanya Begitu ada cambuk dari depan menyambar, Hang San bukan hanya mengelak Melainkan meloncat dengan kecepatan kilat, tubuhnya mencelat ke atas dengan gerak tipu jurus ilmu silat kuai liongkun, silat naga siluman Tubuh yang mencelat ke atas itu tau-tau membalik dan menyerang ke arah loapin yang berdiri di sebelah kirinya Loapin terkejut karena pada saat itu, yang mendapat giliran menyerang sesudah Tio Wan adalah Cio Ban Ho yang berada di kanan Disangkanya bahwa tadi pemuda itu meloncat ke atas untuk mengelak, akan tetapi siapa kira tiba-tiba suhlah menyerang kepadanya Pada saat itu, cambuk di tangan Cio Ban Ho memang sudah meledak dan menyerang, akan tetapi ujung cambuk itu dapat tertangkis pedang Hang San Sedangkan sulingnya tetap menyerang dengan hebatnya ke arah kepala loapin Loapin tidak sempat menggerakkan senjatanya yang panjang, maka dia cepat pelempar tubuhnya ke samping untuk menghindarkan serangan suling Plak tetap saja suling itu sempat menghantam pangkal lengan kirinya dan dia pun roboh terbanting Lalu bergulingan dan ketika dia meloncat bangkit, dia merasa lengan kirinya nyari bukan main dan sukar digerakan Hang San juga sudah turun, dan pada saat itu, kembali cambuk dari Tio Kuan sudah menyambar ke arah kepalanya dengan amat cepat dan kuatnya Seperti siasat yang berhasil tadi, Hang San menggunakan suling di tangan kirinya untuk menangkis, akan tetapi pada saat sulingnya dilibat ujung cambuk, sudah membalik dan secepat kilat menyerang Cio Ban Ho dengan pedangnya Pedang menyambar ke arah leher dengan tusukan yang dasyat Cio Ban Ho kejut, dia yang sedang menanti saat untuk menyambung serangan Tio Kuan tiba-tiba berhadapan dengan tusukan pedang yang mengarah tenggorokannya Cepat dia menggeser tubuh ke samping dan pergelangan tangannya sudah siap menggerakkan cambuk Sementara dia belum mampu menyerang karena lawan terlampau dekat Saat itu, kaki Hang San menendang ke arah perutnya Cio Ban Ho berusaha mengelak lagi, namun tetap saja pahannya terkena tendangan yang cukup keras Buk tubuhnya terpelanting dia cepat bergulingan agar tidak disusul serangan lawan yang amat tangguh itu setelah bergulingan 5 meter lebih, baru dia meloncat bangun dengan muka berubah merah Akan tetapi, dia dan juga Lok Aptin sudah bersiap-siap lagi dan atas isyarat Tio Kuan, mereka mundur agak jauh, tetap mengepung dan tiba-tiba cambuk mereka meledak-ledak Dan kini mereka menyerang berbareng ke arah Hang San yang berada di tengah-tengah Hang San memutar pedangnya melindungi tubuhnya Beberapa kali tiga batang cambuk yang menjadi keras oleh saluran tenaga sakti itu bertemu pedang dan membalik Namun dengan menyerangan jarak jauh seperti ini, Hang San kembali menjadi tertekan karena dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membalas serangan lawan Pedang dan sulingnya tidak dapat mencapai tubuh lawan, sebaliknya tiga orang pengeroyoknya dapat menghujankan serangan dengan cambuk mereka yang panjang Kim BWSN Hou juga merasa penasaran bukan main Tadi, dua orang di antara mereka telah merasakan hajaran dan masih terasa nyeri oleh Cio Ban Hop dan Lok Aptin Dan sampai sekarang, cambuk mereka belum juga mampu mengenai tubuh lawan Apalagi melukainya, merobek baju pun tidak pernah dapat Bahkan setelah mengurung dengan jarak jauh seperti itu, mereka tetap saja belum berhasil karena semua serangan ujung cambuk itu membalik begitu bertemu dengan pedang dan suling Melihat ini tentu saja mereka bertiga menjadi makin marah dan penasaran Sejak tadi Gio Chu mengikuti jalannya pertandingan dan diam-diam ia merasa semakin kagum kepada Hang San Pemuda itu memang hebat, pikirnya Melihat care pemuda itu memergunakan sepasang senjatanya dan caranya menghadapi pengeroyokan tadi sehingga berhasil memergunakan siasat dan menghajar dua orang pengeroyok Menunjukkan bahwa pemuda itu selain memiliki ilmu silat yang tinggi, juga memiliki kecerdikan Seorang lawan yang tangguh Akan tetapi, penglihatannya yang tajam juga menemukan gaya silat gelolongan hitam dalam gerak silat Hang San Maka ia pun bersikap waspada, lah baru saja mengenal Hang San Dan ia belum yakin benar bahwa pemuda itu seorang pemuda yang berjiwa pendekar Lah menonton pertandingan itu juga untuk mengukur sampai di mana kepandayan Hang San Dan ia mendapat kenyataan bahwa ia sendiri pun tidak akan mudah begitu saja dapat mengalahkan pemuda yang bercaping lebar itu Yang mengagumkan, dia bertanding dengan caping bergantung di punggung dan biarpun beberapa kali caping yang melindungi punggung itu Tersentuh ujung cambuk, namun tidak rusak Tahulah ia bahwa caping itu pun bukan caping biasa, nilainkan merupakan perisai yang cukup kokoh Kembali Tio Kuan memberi isyarat kepada dua orang temannya dan mereka agaknya hendak mengubah siasat penyerangan Kini mereka, dalam jarak masih tetap agak jauh, mulai berlari mengitari Hang San Dan pemuda ini maklum bahwa kalau dia ikut berputar-putar, maka dia akan menderita kerugian Kalau dia harus mengikuti dan mengimbangi mereka, dia akan dapat diserang ke peningan Maka, melihat mereka itu lari-lari dan mengitari dirinya, dia berdiri tegak dengan kokoh, tidak bergerak Hanya kedua matanya dan dua telinganya saja dicurahkan untuk menghadapi segala kemungkinan Tiba-tiba tiga orang itu berhenti lari dan sekali tangan mereka bergerak Tiga batang camruk itu telah meluncur ke arah Hang San dan sekali ini sama sekali tidak mengeluarkan suara ledakan Bagaikan tiga ekor ular panjang tiga batang camruk itu menyambar Hang San terkejut Jelas bahwa camruk-cambruk itu tidak menyerang dengan kekerasan dan kalau dia berani menangkis Tentu pedang dan sulinya dapat rampas dengan belitan yang sukar dilepaskan lagi Dan camruk itu datang dari tiga jurusan, dari atas, tengah bawah, sama sekali tidak memberi jalan keluar baginya Melihat betapa tiga batang camruk itu semua menyambar lembut ke arah pinggangnya Tahulah dia bahwa tiga orang pengeroyuknya itu hendak menangkapnya dengan libatan camruk mereka pada pinggangnya Dan tentu ia ingin membelenggu pula kedua lengannya Kalau dia mencoba mengelak, tentu satu di antara mereka tetap akan berhasil melibat pinggangnya dan yang lain mungkin melibat lengan-lengannya Dia dapat akal Diangkatnya kedua lengan pada saat ujung tiga batang camruk itu menyambar dekat Benar saja, ujung tiga batang sabuk itu menyambar pinggangnya, bagaikan tiga ekor ular yang panjang Hang San yang amat serdik itu memperlihatkan wajah terkejut Tiga orang pengeroyuknya lalu cepat menarik camruk masing-masing sehingga ujung camruk-cambruk itu seperti diikat dengan kuat Di pinggang Hang San melihat pemuda itu memperlihatkan wajah kaget dan cemas Tio Kuan pemimpin Kim BWSM Ho yang merasa bahwa sekali ini mereka telah berhasil menguasai lawan, tertawa Hahaha, ah sombong Engkau telah berada dalam kekuasaan kami Engkau tak dapat melepaskan diri dan kalau kami menghendaki, camruk kami akan dapat menyayat pinggangmu Sampai putus Hang San juga dapat memperhitutungkan bahwa ucapan itu bukan gertakan kosong belaka Kalau mereka bertiga itu melepas lilitan camruk sambil menarik dengan tenaga Sin Kang yang dipadukan maka ujung camruk-cambruk itu akan merupakan pedang tajam yang menyayat pinggangnya dan belum tentu dia akan mampu mempertahankan diri Dia akan tewas, atau setidaknya, tentu akan menderita luka parahan Hendai kata Sin Kang kekebalannya mampu melindungi pinggangnya Akan tetapi, siasatnya telah matang dan dia pun tertawa pula Hahaha, kalian kira aku tidak akan mampu melepaskan diri Berkata demikian merupakan akal agar tiga orang mencurahkan perhatian dan mengerahkan segala daya untuk mencegah diami lepaskan diri Dan belum akan timbul niat untuk membunuhnya dengan menyayat pinggangnya Sekali kedua kakinya mengerahkan tenaga, tubuhnya lalu meloncat ke atas Loncatan itu tentu akan dapat membawa tubuhnya tinggi sekali Kalau saja tiga orang pengeroyuknya tidak cepat menarik cambuk mereka sehingga loncatan itu tertahan di udara Dan saat inilah yang ditunggu oleh Hang San Dia sudah menyimpan sulingnya dan mengambil capingnya yang tadinya tergantung di punggung Kini, tangan kirinya meluncurkan caping itu ke bawah Caping itu berpusing cepat sekali dan meluncur ke arah Tio Kuan yang berada di depan Hang San Benda berpusing itu mengeluarkan suara mendengung nyaring, menyambar ke arah leher Tio Kuan Tentu saja dia terkejut bukan main dan ketika dia merendahkan dirinya Benda berpusing itu melewati atas kepalanya dan melayang ke arah orang kedua, yaitu Tio Ban Ho Dia pun merendahkan tubuh dan benda itu terus melayang ke arah loapin yang juga dapat mengelak Akan tetapi benda itu terus melayang berputar-putar sambil berpusing cepat Pada saat itu, Hang San sudah menggerakkan pedannya, mengerahkan tenaganya membabat ke arah tiga batang cambuk yang membelit pinggangnya selagi tubuhnya mulai turun ke bawah Beret, tiga batang cambuk itu putus Karena tadi cambuk-cambuk itu meregang, dan pemegangnya sedang terkejut dan menaruh perhatian terhadap caping terbang yang berputaran menyerang mereka Maka Hang San dapat membuat putus cambuk-cambuk itu dengan babatan pedang Setelah pedang itu membabat putus cambuk, barulah Kim Po Sen Ho terkejut dan sadar bahwa mereka telah lengah Sementara itu, caping yang mulai lemah terbangnya itu ditangkap kembali oleh tangan Hang San dan telah dikalungkan lagi talinya di leharnya Kim BWSM Ho marah bukan main mereka kembali menyerang, akan tetapi karena cambuk mereka sudah buntung setengahnya lebih Cambuk itu tinggal pendek saja dan terpaksa mereka menyerang dari jarak dekat Ini tentu saja menyenangkan hati Hang San, karena setelah senjata mereka itu menjadi pendek, dia mendapatkan banyak kesempatan untuk membalas dengan pedang dan sulinya Giyok Chu memandang kagum Pemuda itu memang hebat dan cerdik bukan main Ia maklum bahwa setelah cambuk-cambuk itu menjadi pendek, tiga orang berpakaian kuning itu bukanlah tandingan yang terlalu berat lagi Dibagi Hang San pendapat ini ternyata benar karena tak lama kemudian Tiga, orang pengeroyok itu telah berpelantingan Seorang terkena totokan suling pada dadanya, seorang tergores pedang pada pahanya dan seorang lagi terkena tendangan pada perutnya Mereka tidak terluka parah, namun jelas bahwa mereka sudah kalah Dengan muka pucat Kim BWSM Ho terpaksa mundur Kini terpaksa ketua Pou Beng Pang sendiri, yaitu Kim Bu Lenggan Lok bangkit dan maju menghadapi Hang San Diam-diam ketua ini maklum bahwa Hang San memang seorang pemuda yang lihai Melihat care pemuda ini mengalah wakil ketuanya, juga mengalahkan Kim BWSM Ho Dia tahu bahwa tingkat kepandayan pemuda ini memang tinggi dan bukan tak boleh jadi dia sendiri tidak akan mampu mengalahkannya Tingkat kepandayannya sendiri hanya sedikit di atas tingkat Kim Kau Pang Pong Tiong Dan kalau dia harus menghadapi pengeroyokan Kim BWSM Ho, tidak akan sanggup menang Akan tetapi dia adalah seorang ketua, maka tidak boleh dia memperlihatkan rasa takut Juga memalukan sekali kalau dia hanya mengerahkan anak buah untuk mengeroyok pemuda ini Di samping itu, pada waktu itu dia membutuhkan banyak orang-orang pandai untuk membantu gerakannya Dan pemuda ini adalah seorang pandai sekali Setelah berhadapan dengan Hang San, dia lalu berkata dengan suara yang nyaring berwibawa Akan tetapi tidak mengandung kemarahan seperti tadi Ken Hang San, kami semua melihat bahwa engkau memang seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Akan tetapi, apa sesungguhnya yang menjadi dasar sikapmu hendak mengalahkan kami? Apakah engkau bermaksud untuk merampas kedudukan kami sebagai pimpinan para pejuang melalui perkumpulan Poh Beng Pang Ken Hang San amat cerdik? Melihat sikap ketua ini, dia berhati-hati Kalau ketua itu marah-marah dan menantangnya Hal itu bahkan dianggap tidak berbahaya Kini, sikap Pang Chu itu lembut namun pertanyaannya menyudutkannya Pang Chu, seperti ku katakan tadi, aku amat setuju dengan gerakan Poh Beng Pang dan bahkan aku bersedia untuk membantu Dan ku katakan tadi bahwa yang menjadi pemimpin sebaiknya orang yang usianya masih muda agar bersemangat Tentu saja orang muda yang memikir ilmu kepandayan tinggi dan tidak kalah oleh yang tua Bukan maksudku menentang Poh Beng Pang, mendengar ini Legalah hati ketua itu kalau pemuda yang berbahaya itu memperlihatkan sikap menentang Tentu dia akan terpaksa mengerahkan para pembantu dan anak buahnya untuk mengeroyok dan membunuhnya Akan tetap ternyata pemuda itu tidak bermaksud demikian Dan kalau dapat ditarik sebagai pembantu, hal itu amat menguntungkan Saudara muda Kian Hang San, jangan dikira bahwa menjadi seorang ketua itu mudah Asal memiliki kepandai tinggi dan keberanian besar seperti yang kau maksudkan Tanpa perjuangan semua anggota yang akan dipimpin, bagaimana mungkin orang menjadi ketua Kalau engkau suka membantu kami, tentu engkau akan mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan kepandayanmu dan mungkin dapat menjadi pembantu utama Kami membutuhkan orang-orang yang berkepandayan tinggi, terutama orang muda seperti engkau Akan tetapi, kalau engkau ingin menjadi ketua, engkau harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota yang diwakili oleh mereka yang kini hadir di sini Terutama sekali Saudara Yamalichin karena suku Bang Sahwi merupakan peserta pejuang yang paling kuat dan paling besar jumlahnya Mendengar ucapan itu, Hang San lalu memandang kepada mereka semua yang hadir di situ Tentu saja Kim B.W.M. Ho dan Kim K.W.Pang Po Wen Tiong yang telah dikalahkan itu memandang kepadanya dengan sinar mata penuh rasa tidak suka Akan tetapi yang lain pun biarpun ada yang memandang kepadanya dengan kagum, tidak memperlihatkan sikap tunduk Jelaslah kalau dia merebut kedudukan ketua, biarpun gak akan mampu mengalahkan para pimpinan Dia akan menghadapi mereka semua sebagai musuh dan kalau mereka itu maju bersama menentangnya karena dia dianggap musuh Apalagi kalau mereka mengerahkan anak buah, tentu gak akan mati konyol Kem Pang Cu, siapakah yang ingin menjadi ketua Po Wadeng Pang? Aku baru saja datang dan belum mengenali lapangan, bagaimana mungkin aku menjadi ketua? Aku hanya merasa kagum dan suka akan perjuangan yang amat baik ini Dan kalau aku dapat diterima sebagai seorang pembelantu Tentu aku akan mencurahkan semua kepandayan dan semangatku untuk memajukan perkumpulan Po Wadeng Pang Dan akan membuat jasa sebanyaknya dan sebesarnya Mendengar ini, berubahlah sikap Ki Bewe Eng Gan Lok Bahkan kini Kim Kau Pang Po Wen Tiong juga ternyum Dia menghampiri Kin Hang lalu berkata Kepandayan Saudara Hang San memang hebat sekali Aku mengaku kalah, dan aku akan merasa beruntung sekali kalau dapat bekerja sama denganmu Silakan duduk, Saudara Ken, mari kita bicara sebagai rekan Kuharap nona Bu yang berkepandayan tinggi juga sependapat dengan Saudara Ken dan Sudi mencurahkan tenaga membantu perjuangan kami Kata ketua itu Bu Giok Chu merasa heran sekali melihat betapa Hang San menyatakan ingin membantu kelompok pejuang yang bergabung dalam perkumpulan Po Wadeng Pang itu Akan tetapi hal itu bukan urusannya dan ia pun hanya secara kebetulan saja berada di situ bersama Hang San mendengar ucapan ketua Po Wadeng Pang Ia pun menggeleng kepala sambil tersenyum Tentu saja aku sependapat kalau kalian atau siapa saja menentang para pejabat yang makan uang rakyat dan uang negara Pejabat yang menindas rakyat jelata, memaksa rakyat menjadi pekerja pembuatan terusan sebagai pekerja rodi tanpa dibayar Akan tetapi aku sendiri tidak mau terikat, karena aku masih mempunyai tugas-tugas pribadi yang sangat penting dan yang harus kulaksanakan Katanya halus namun tegas, kemudian ia melirik ke arah King BWSN Hou karena mendengar mereka itu mengeluarkan suara tawa Hahaha, kenapa Nona tidak sekalian membantu Po Wadeng Pang? Dengan demikian, kami dapat mempererat persahabatan antara kami dengan Nona Bukankah kita sudah saling berkenalan di rumah makan hotin? Nona yang mengeluarkan kata-kata itu adalah Loapin, si tinggi kurus hidung besar Orang termuda dari Kim BWSM Hou yang kenal Mat Cukeranjang Benar sekali, sambung Tio Kuan setelah Ken Tai Hiap, pendekar besar, menjadi pembantu Gan Pangcu Berarti dia juga sekutu kami, dan kami akan merasa gembira kalau dapat bersekutu dengan Nona Bu Giyok Cuk tersenyum mengejek Orang-orang macam ini sungguh berbahaya untuk didekati Belum apa-apa, setelah mereka dikalahkan Hang San Kini sikap mereka sudah berbalik sama sekali, dan dengan nada menjilat mereka menyebut Hang San sebagai Tai Hiap Dan dia dapat menangkap makna yang genit cabul dalam kata-kata Loapin tadi Hem, sungguh aku masih merasa terheran-heran melihat kalian bertiga tiba-tiba saja dapat berada di sini Menjadi sekutu Pou Beng Pang tidak melihat kalian sebagai orang-orang yang menentang kepala daerah Sung An ketika berada di rumah makan Mendengar ini, ketua Pou Beng segera menjelaskan Hendaknya Nona mengetahui bahwa Kim BWSM Hou ini ialah orang-orang kepercayaan yang menjadi utusan dari Chang Tai Jin yang menjadi sekutu kami Mendengar ini, sepasang macu Giyok Cuk terbelalat, bahkan Hang San juga merasa heran Bagaimana ini Giyok Cuk berseru? Kalian adalah pejuang pembela rakyat yang menentang pembesar yang menindas rakyat jelata dan kini kalian bersekutu dengan Chang Tai Jin Seorang pembesar yang korup dan penyogok atasan mendengar ini Ganok tertawa, hahaha, inilah, saudara Kim Hang San Merupakan hal-hal yang perlu dimiliki seorang pemimpin di samping hanya berkepandaian silat saja Nona Bu, harap jangan heran mendengar ini Kita menentang pemerintah yang menindas rakyat Maka perlu sekali bagi kita untuk bersekutu dengan beberapa orang pejabat yang dapat menyetujui perjuangan kita Atas dasar keuntungan bersama Chang Tai Jin merupakan seorang pejabat yang dapat kami percaya dan yang dapat diajak bekerja sama Diam-diam Giyok Cuk terkejut Ia pun seorang yang cerdik dan tanpa banyak bertanya lagi Ia pun dapat menilai macam apa adanya orang-orang yang menyebut diri para pejuang ini Mereka tidak segan bersekutu dengan seorang pembesar atas dasar keuntungan bersama Jelas bahwa yang menjadi dasar perjuangan mereka itu bukan demi rakyat Melainkan demi keuntungan bersama itulah-lah menoleh kepada Kion Hang San Dan pemuda itu kebetulan sedang memandang kepadanya Hang San lalu berkata kepadanya dengan suaranya yang lembut Nona Bu, memang baik sekali kalau kita berdua membantu rakyat jelata dan melaksanakan tugas sebagai pendekar-pendekar sejati Giyok Cuk tersenyum, senyuman setengah mengejek Membela rakyat atau mencari kedudukan dan keuntungan pribadi wajah Hang San berubah agak kemerahan mendengar rejekan ini Kalau saja dia tidak tergila-gila kepada gadis ini, tentu saja dia akan marah sekali Akan tetapi dia memang seorang pemuda yang aneh dan cerdik Biarpun hatinya panas, dia mampu menahannya dan tetap tersenyum Kedua-duanya, Nona Bu Membela rakyat memang penting, akan tetapi mencari kemajuan pribadi juga penting Giyok Cuk bangkit berdiri Hem, bagiku, kedua kepentingan itu tidak mungkin dapat sejalan Kalau sejalan, tentu perjuangan itu akan diselewengkan dan tersesat Sudahlah, bukan urusanku, akan tetapi aku harus pergi sekarang Gan Pang Chu dan saudara sekalian, selamat tinggal, aku harus pergi sekarang Yang berkata demikian, Giyok Cuk lalu meninggalkan ruangan itu tanpa banyak cakap lagi Para pemimpin Pou Beng Pang hanya memandang dengan heran Tadinya mereka mengira bahwa Nona itu adalah rekan atau teman baik Hang San Tidak taunya agaknya di antara mereka tidak ada hubungan sama sekali Ketai Hiap, kenapa engkau tidak menahannya? Apakah ia bukan sahabat baikmu? Tanya Gan Lok yang kini juga menyebut Tai Hiap kepada Hang San Karena selain dia tahu bahwa pemuda itu pandai sekali dan berjiwa pendekar Juga untuk menyenangkan hati pemuda yang hendak diikatnya menjadi sekutu yang amat tangguh itu Kami baru saja berkenalan Jawab Hang San sejujurnya dan dia mengerutkan alisnya dengan kecewa Dia tidak rela membiarkan gadis itu pergi meninggalkannya begitu saja Airh, kalau begitu, berbahaya sekali Jangan-jangan ia akan menjadi matematah pemerintah dan membuka rahasia kita Kata pula ketua itu Hang San bangkit berdiri, mari kalian membantuku Kita harus susul tangkap Bu Giyok Cuk itu Kalau ia tidak mau membantu gerakan kita tanpa menanti jawaban Hang San segera melangkah keluar setelah mengeluarkan ucapan yang bernada memerintah itu Dan seperti dengan sendirinya, sembilan orang pimpinan persekutuan itu ditambah Tiga orang Kim BWE Kam Hou sudah bangkit dan mengikutinya Di sini saja sudah nampak pengaruh dan wibawa Ken Hang San yang memiliki suatu sikap panah dan tegas di samping kelembutannya Si Hang Beng menahan langkahnya ketika mendengar derap kaki kuda dari depan itu Ternyata penunggang kuda itu orang di antara belasan orang prajurit pengawal yang tadi mati-matian membela Liu Taijin Dan dia datang berkuda sambil menuntun seekor kuda lain Begitu melihat Hang Beng yang berdiri di tepi jalan setapak itu Dia menahan kudanya dan cepat meloncat turun Lalu memberi hormat kepada Hang Beng Tai Hiap, saya diutus oleh Liu Taijin untuk mengundang Tai Hiap agar menghadap beliau karena beliau ingin bicara denganmu Silakan, Tai Hiap, saya sudah membawa seekor kuda untukmu Hang Beng mengerutkan alisnya Tadi memang menolong pembesar yang sedang dikepung dan diserang para penjahat atau perampok itu Akan tetapi dia sesungguhnya tidak ingin berkenalan dengan pembesar itu Terima kasih telah menonton!